Bagaimana memahami statement Umar R.A yang mengatakan ni'mah bid'a hadhi gitu ya Sebaik-baik bid'a ini gitu ya Pertanyaan yang bagus Bu ya berhubungan dengan masalah bid'a Jadi Umar R.A di zaman khilafahnya beliau Beliau melihat di masjid Nabawi ya di masjid Nabi itu Orang banyak berkelompok-kelompok untuk sholat Sholat terawih ya Ada yang sholat sendiri disana Ada yang sholat berjamaah disini Kena sholat sunnah Dan Nabi SAW cuma mengerjakan hari pertama saja Setelah itu ditinggalkan Setelah itu ditinggalkan gitu oleh Nabi SAW Dan Nabi sendiri bilang Nabi SAW sendiri mengatakan Saya waktu sahabat-sahabat di hari kedua Sudah mulai ngumpul banyak orang mau sholat disitu Lalu kata Nabi SAW Nabi tidak keluarkan Subuhnya Nabi bilang Saya tahu apa yang kalian lakukan semalam Kalian tunggu saya Tapi saya tidak keluar Karena kalau saya keluar bisa diwajibkan sholat itu untuk kalian Maksudnya sholat terawih atau sholat malam jadi wajib Nanti malah jadi memberatkan Kalau Nabi SAW sudah kerjakan rutin Tapi Nabi sini kan tidak larang Berarti boleh dikerjakan Nah di zaman Umar RA berkembang Makin banyak ekspansi Islam Makin banyak orang masuk Islam Puntuk rumah dinia juga bertambah Apa yang terjadi? Orang-orang pada berserahkan sholat di masjid Umar melihat ini malah jadi fitnah nantinya Maka Umar RA mengumpulkan mereka Lalu mengerjakan sholat terawih secara berjamaah Masalah berjamaahnya Itu sudah tidak ada masalah Kenapa? Karena Nabi SAW berjamaah Waktu Nabi SAW kerjakan di hari pertama sendiri Itu kan sudah ada beberapa sahabat yang ikut berjamaah dengan Nabi Dan Nabi tidak larang Berarti boleh saja Kan sholat malam Itu sholat jenazah Sholat gerhana Itu kan sholat-sholat yang Nabi SAW kerjakan secara berjamaah Jadi tidak apa-apa kita kerjakan jamaah Yang tidak boleh berjamaah yang tidak ada contohnya Kayak duha Sholat sunnah rawatib Kan tidak ada hadith yang menjelaskan Nabi berjamaah Maka tidak boleh dikerjakan secara Berjamaah gitu kan Baik Akhirnya Umar kumpulkan mereka dikerjakan secara berjamaah Yang itu sudah kesudahan Nabi Cuma yang jadi masalah adalah Umar radiyallahu anhu Menambah jumlah rakaat Yang tadinya Nabi SAW kerjakan 11 Umar jadikan 23 Dan sebagian ulama hadith mengatakan Ternyata Umar radiyallahu anhu memang sudah dari dulu kerjakan Sebelum jadi khalifah Di zaman Nabi sudah kerjakan sholat malam bukan 11 Memang Umar kerjakan sampai lebih dari itu Yang jadi Umar terapkan itu yang sering beliau kerjakan Jadi bukan tiba-tiba dibuat pada saat itu tidak Dari zaman Nabi SAW hidup memang dia sudah kerjakan 23 rakat Baik Lalu setelah itu ditanya Oleh beberapa sahabat yang hadir Apa dengan perilaku Umar ini Dengan menjadi 23 rakat Ada yang bertanya Umar mengatakan Ini sebaik-baik bid'ah Ini sebaik-baik bid'ah Ni'ma bid'ah hadith Itu kan perkataannya Baik ulama hadith menanggapi statementnya Umar Nggak ada sahabat yang membantah pada saat itu Mereka diam saja sudah dibiarkan gitu Ulama menanggapi statementnya Umar ini dengan dua jawaban Yang pertama Umar radiyallahu anhu menyebutkan Ni'ma Ni'ma bid'ah hadithi Ini sebaik-baik bid'ah Adalah yang dimaksud bid'ah secara etimologi Secara bahasa Kan bid'ah itu Atau semua dalam Islam ini Apapun Bapak-Ibu sekalian itu Dalam Islam biasanya disebutkan Makna lugawi dan istilahi Atau bahasa Indonesia ini Etimologi dan terminologinya Jadi misal Solat Kalau kita lihat buku-buku fikir Itu selalu dikatakan Solat secara etimologi Atau bahasa adalah Doa Kemudian secara terminologi Adalah gerakan-gerakan khusus yang dikerjakan Dimulai dengan takbir Dan diakhiri dengan salam Itu definisinya Nah sama dengan itu tadi Bid'ah itu punya definisi Sisi etimologi Adalah Bid'ah sesuatu yang Baru Tapi kalau Sisi terminologinya adalah Sesuatu yang baru Dalam ibadah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan Dan juga para Sahabatnya Juga para Sahabatnya Terutama Khulafak Rashidin Umar Sahatu dari Khulafak Rashidin Sahatu dari Khulafak Rashidin Yang memang Nabi suruh ikuti Sunnahnya Gitu kan Kan Nabi mengatakan tadi Hadis riwayat trimiti ya Alaikum bisunnati Wa sunnatu Khulafak Rashidin Mimba'ni Gitu kan disuruh ikuti Sunnah Nabi Sunnah Khulafak Rashidin Sampai Ali Apa yang mereka kerjakan Ikutin Itu berarti sudah sama Ulama hadis menanggapi hadis ini Mengatakan Empat orang sahabat ini Abu Bakar Umar Uthman Ali Tidak mengerjakan Perbuatan apapun Dalam kehidupan mereka Walaupun mereka tidak bilang Ini dari Nabi Kecuali memang dipastikan Mereka kerjakan dari Nabi SAW Jadi khusus empat orang sahabat ini Yang dikatakan Hulafak Rashidin ya Abu Bakar Umar Uthman Ali Kata para Para ulama hadis Mereka berempat yang disuruh Ikuti sunnah Kehidupannya Yang mereka kerjakan Dalam bentuk ibadah Karena memang Keempat orang ini adalah Golongan sahabat Yang semua yang mereka kerjakan Tidak terkecuali Itu selalu memang Rujukannya hadis Nabi Walaupun mereka tidak bilang Nabi SAW bersabda Makanya disuruh ikutin saja Perlakunya mereka Dan itu tidak berlaku kepada Semua sahabat Berlaku kepada Khulafa Rashidin ini kan Peganglah sunnah mereka Walaupun dengan gigi geraham kalian Nah Kata ulama Umar juga ini Adalah Si satu sisi Memang dia Sunnahnya dilakukan Sisi lain Umar ini orang yang Sangat keras dengan bidah Luar biasa dengan Masalah pelanggaran agama Kalau ada orang melanggar agama Itu Umar tidak tanggung-tanggung Langsung tawarin Nabi Rasulullah Saya tebas lehernya Rasulullah saya tebas lehernya Pernah terjadi contoh Di zaman khilafahnya beliau Ada satu orang dari Ansar Dari masyarakat Madinah Datang ke rumahnya Biasanya Umar itu Kalau tidak salah Habis Asar ya Sampai menjelang maghrib Beliau selalu buka rumahnya Untuk Mohon maaf Habis duhur Kalau tidak salah Sampai Asar Insya Allah habis suruh Habis salat Karena Umar itu lagi sholat Habis duhur sampai Asar Itu dibuka rumahnya Untuk siapapun yang mau bertanya Punya hajat Muntah pertolongan Itu dibuka Waktu dia pulang ke rumahnya Dia lagi sholat Sunnah Ba'diyah Duhur Datanglah seorang Ansar Ketuk-ketuk rumahnya Umar Ketuk-ketuk rumah Umar Ketuk-ketuk Satu kali Umar tidak nyaut Karena lagi sholat Dua kali Tiga kali Kemudian orang itu pulang Setelah saya sholat sunnah Umar keluar Tanya tetangganya Siapa yang datang tadi Oh si Fulan dari Ansar Sahabat Nabi juga Bukan tapi Tapi sahabat Yang pernah hadir bersama Nabi SAW Kata Umar Demi Allah Kalau yang dia buat tadi ini Datang ke rumah saya Ketuk tiga kali Pulang Tidak tunggu saya keluar Tidak pernah Nabi contohkan Saya akan tebas lehernya Jadi Umar luar biasa gitu Apapun yang dikerjain sama orang Kalau tidak sesuai dengan Nabi Ditebas langsung Mau dibunuh Gitu sama Umar Panggil dia Disuruh panggil Waktu datang orang gitu Kata Umar Apa yang membuat kau lakukan tadi Kenapa kau kotok rumah saya tiga kali Sementara kau sudah tahu Jam ini Waktu ini Saya buka untuk orang Saya tidak akan tutup pintu rumah saya Kecuali tadi memang Karena saya baru masuk Dan saya lagi sholat sunnah Kenapa kau gak nunggu Kenapa kau pulang Ketuk tiga kali pergi Kata orang itu apa Saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda Seseorang yang ternyata-ternyata Kalau datang ke rumah saudaranya Dan dia ketuk tiga kali Tidak dibukakan Sebaiknya dia pulang Karena mungkin saudaranya punya hajat Yang tidak ingin diganggu Kata Umar ini Sahabat Nabi Dia sendiri tidak pernah dengar itu Dia bilang Siapa yang jadi saksi Kalau kau pernah dengar dari Nabi SAW Didatangkanlah oleh orang ansara ini Lebih dari enam atau tujuh orang Sahabat yang masih hidup Ini semua dengar Ini semuanya dengar Dari hadis ini kita ambil pelajaran Umar adalah orang yang sangat tegas Dengan masalah bid'ah Gitu kan Jadi bukan berarti Beliau disini mengatakan ini Sebaik-baik bid'ah Bid'ah yang dimaksud melanggar Nabi Bukan Tapi secara etimologi Secara bahasa tadi Memang dia sesuatu yang baru Memang Nabi tidak pernah kerjain Sampai 23 rakaat Tapi saya Makna kalimatnya Tapi saya kerjakan ini Karena memang saya sudah tahu sebelumnya Bahwasannya itu boleh Kata ulama Umar mengerjakan solat terawih Sampai lebih dari 11 rakaat Karena ada hadis Bukhari yang berbunyi Qiyamul lail mathna mathna Solat malam itu dua rakaat Dua rakaat Tidak ada batasnya Tidak ada batasnya Hadis Aisyah yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah mengerjakan solat malam Di Ramadhan Dan di luar Ramadhan Lebih dari 11 rakaat Itu kan Itu adalah cerita Aisyah Tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan ulama hadis bilang begini Aisyah waktu mengatakan Nabi SAW di Ramadhan Dan di luar Ramadhan Gitu kan Tidak pernah mengerjakan solat malam Lebih dari 11 rakaat Ini adalah cerita Aisyah Tentang pengetahuan beliau Berhubungan dengan solat malamnya Nabi SAW di rumahnya Aisyah Tapi kalau di rumah istri yang lain Di masjid Aisyah tidak tahu Ya kan gitu Sementara di luar rumah Nabi SAW Nabi pernah mengatakan Qiyamul lail mathna mathna Solat malam itu dua raka Dua raka Dua raka Bebas berapa saja Tidak ada jumlahnya Tidak ada batasnya Nah untuk mempertemukan kedua hadis Kata ulama Orang kalau mau kerjakan 11 Ikutin sunnah Nabi Silahkan Orang mau lebih solat dari itu Maka silahkan Tetapi Untuk zaman kita sekarang Ulama mengatakan Agar kita betul-betul Tidak keluar dari hadis Nabi Maka kita jangan kerjakan Lebih dari Umar yang kerjakan Lebih dari yang Umar Kerjakan 23 Karena Umar termasuk Hulafa Rashidin Kan gitu Walaupun terbuka pintu Lebih dari itu Karena ada hadis Terima kasih Tidak ada hadis Nabi Tidak ada lagi masalah itu Ali juga Tidak pernah lagi membahas masalah Solat Tidak pernah menerapkan itu Baru Umar saja Maka ulama mengatakan Umar adalah orang terakhir Dari kalangan sahabat Yang mengajarkan kepada kita Tentang jumlah Rakaat solat malam Sampai 23 Maka dianjutkan Kita tidak lebih daripada Apa yang Umar perintahkan Jadi Umar disini Bukan mengatakan Ini bid'ah Maka boleh dikerjakan Tidak Pertama dia Hulafa Rashidin Perlilaku yang termasuk sunnah Yang kedua Umar orang yang sangat tegas Dengan masalah bid'ah Tidak mungkin dia membolehkan bid'ah Begitu saja Tadi sudah kita kasih contoh Riwayat yang lain Gitu kan Kemudian Yang ketiga Yang Umar lakukan Ini Kan gitu Buktinya bukan bid'ah Secara etimologi Karena ini dasarnya Ada dilakukan oleh Nabi Ya kan Nabi kerjakan memang Solat malam Cuman beda di jumlah rakaatnya Kan gitu Nah karena dia Hulafa Rashidin Maka sahabat tidak permasalahkan Karena memang Nabi suruh ikutin Sunnahnya Gak boleh kita sekarang mengatakan Oh kalau Umar Buktinya lakukan Kita juga boleh dong Anda siapa Hulafa Rashidin Kan gak Lain kan gitu Gak mungkin sama Yang sama juga ada orang Salah paham dengan masalah bid'ah ini ya Seperti contohnya Saya pernah dengarkan khutbah Di dekat rumah saya sebenarnya Waktu itu khutbah Jumat Tapi saya gak sempat bicara Sama khatibnya setelah itu Karena cukup rame orang Dan orang setelah itu juga Langsung bubar Tapi dia pernah bilang gini Banyak orang sekarang Nyebarin bahwasannya Bid'ah ini bid'ah Itu bid'ah ini bid'ah Jadi hampir tidak ada Yang boleh dalam agama Ya dia Berbicara dengan emosional Karena dia anggap Mungkin apa yang Dia selama ini kerjakan Memang tidak Sudah dengan sunnah Lalu ditegur gitu kan Lalu dia bilang Buktinya Bid'ah itu adalah Sesuatu yang Nabi tidak contohkan Buktinya ada perilaku yang dikerjakan Oleh para sahabat Di zaman Nabi masih hidup Tapi Nabi gak ajarin Perhatikan kata-kata dia Dia bilang di zaman Nabi masih hidup Padahal bid'ah itu Sesuatu yang muncul Setelah Nabi meninggal Kalau Nabi masih hidup Tidak dikatakan bid'ah Karena kalau salah Langsung dilurusin Kan gitu Nah diangkat dalil Ada dulu sahabat Nabi Waktu Nabi SAW bilang Sahabat itu bilang apa Yang pernah kita pelajari di bab solat Lalu setelah salam Kata Nabi SAW Siapa yang ucapin kalimat itu tadi Sahabat itu angkat tangan Saya Rasulullah Kata Nabi SAW Tadi untuk kau ucapin kalimat itu Saya melihat Malaikat berebut-rebut Mencatat Apa yang kau ucapkan Maksud saking besarnya pahalanya Sampai malaikat berebut Mencatat Ucapan itu Ucapan itu sangat baik sekali gitu Maka dia bilang apa Buktinya itu sahabat Kerjakan yang Nabi gak pernah perintahin Ya salah Itu bukan bid'ah Jadi apapun perilaku sahabat Itu bisa menjadi hukum Pada saat didukung oleh Nabi SAW Kan gitu Bukankah kasus lain Ada sahabat yang bertengkar suami istri Kemudian permasalahan mereka Dilaporan kepada Nabi Turun ayat Dalam surat talak Ya kan Yang menuruskan kesalahan mereka Itu berarti bukan berbuatan bid'ah Karena lagi proses turunnya Wahyu Tapi kalau wahyu sudah sempurna Ya Nabi SAW sudah meninggal Kemudian ada orang yang buat Diluar daripada wahyu itu Baru dia jadi bid'ah Kalau dalam proses wahyu lagi turun Nabi masih hidup Dari mana bid'ahnya Jadi gitu ya Dari mana bid'ah Terima kasih.